Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Bahkan, karena gosip perselingkuhan tersebut yang putri dari Ayah Rozak sempat mendapat gosip bahwa dirinya pernah memiliki anak dari Raffi Ahmad. Dengan tegas, tentu saja hal itu dibanta oleh Ayu Ting Ting. Menurutnya gosip tersebut sudah keterlaluan walaupun dirinya sadar bahwa dikabarkan miring merupakan sebuah resiko dari seorang public figure. Ya memang, namanya juga kehidupan artis. Banyak yang suka banyak juga yang gak suka, tapi ini sudah keterlaluan, ucap Ayu Ting Ting. Dikutip dari kanal Youtube Indosiar, Kamis, tanggal 8 Desember tahun 2022, sebagai public figure, ia sadar bahwa isu miring terhadap dirinya seolah tak bisa dihindari. Saat ini, ia hanya berusaha menjalani kehidupan, dan apa yang ada di depan mata. Kita baik aja masih banyak yang gak suka, apalagi gak baik, saya jalanin aja apa yang sekarang ada, katanya. Seolah pasrah, Ayu Ting Ting tampaknya tidak ingin ambil pusing mengenai omongan orang. Sebab apapun itu, hanya dia yang tahu persis apa yang terjadi. Terserah orang lain mau menilai kita seperti apa, yang tahukan kita semua. Pungkasnya, saat itu, Raffi Ahmad tengah berbincang dengan Billy Syahputra. Ia mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting kerap kali cemburu padanya. Dia pernah cemburu sama gue, ucap Raffi Ahmad sebagaimana yang dikutip Hops, ide dari kanal Youtube Trans TV Oficial pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Seperti membenarkan perselingkuhannya dengan Ayu Ting Ting. Raffi Ahmad memberikan nasihat kepada janda anak satu ini. Gue ngasih petua kalau seorang istri itu harus jadi makmum yang baik, ucap Raffi Ahmad. Terasa janggal dengan ucapan suami Nagita Slavina ini. Billy Syahputra pun memastikan kembali ucapan Raffi Ahmad. Lu bisa ngasih statemen dia jemburuan tahu dari mana, tanya Billy Syahputra. Sebagai informasi, Ayu Ting Ting kini diisukan dekat dengan Boy William dan Ivan Gunawan namun belum ada kabar dengan siapa janda anak satu ini akan melabuhkan hatinya. Demikianlah konten ini kami sajikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe.